Ini nih video yang viral ini sekarang guys, ini video viral Nggak ada kompor Tapi masak pakai suhu matahari saja Assalamualaikum, hello, hi, apa kabar good people? Kumaha damang, semoga kalian semua setiap berada dalam keadaan yang sihat Selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat Terima kasih karena menonton, saya BDT Berasal dari Borneo Sabah akan menemani kalian dalam episode reaction kali ini Nah guys, apakah kalian perasan atau tidak Baru-baru ini cuaca terlalu panas guys Bukan sahaja di Indonesia, bahkan di seluruh Asia Cuaca panas yang menghantam Asia itu bahkan di Indonesia Sampai bisa memasak telur guys Nah, di episode reaction kali ini kita akan nonton kompilasi video Tentang cuaca panas di Indonesia gimana gitu kan Jadi buat kalian yang belum subscribe channel saya Ojo Lali di subscribe channel ku guys Saya sangat harga sokongan serta dukungan yang kalian berikan buat channel saya berkembang Moga kalian semua setiap berada dalam keadaan yang sihat Selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat Dan kalau-kalau kalian sedang diuji dengan sakit Moga dikurni dengan kesembuhan dan kesihatan Amin ya Rabbal Alamin Tanpa membuang waktu lagi good people Mari kita nonton seperti apa Isikan dengan daripada video yang saya react hari ini Let's go 1, 2 Cuaca panas yang menghantam Indonesia Ciputat Ya guys, ada saya terbaca guys Di Ciputat Dia punya suhu tuh kan Suhu panas terlalu tinggi kan Mencecah 30 darjah Kenapa belakangan ini Indonesia panas banget Menarik nih Serius ini buat kamu Tadinya saya pikir cuma perasaan saya doang Apakah saya banyak dosa nih? Makanya berasa panas? Ternyata bukan nih Bukan karena itu Ada penjelasan ilmiahnya Bukan sama CNN, BMKG dan Komplas Ternyata panas begini bukan cuma di Indonesia Negara-negara Asia emang lagi pada kena Negara Asia Atau heatwave Jadi Cina, India, Thailand Bahkan di Bangladesh suhunya sampai 51 derajat Celcius Bangladish 51 derajat Untuknya Indonesia nggak kena heatwave Tapi tetap panas banget Soalnya suhu permukaan bumi Emang lagi naik Tidak gitu Kita masuk musim kemarau Dan tahun ini lumayan lama kemaraunya Dan kami juga bilang Kalau ada kemungkinan terjadi El Mino Artinya kemarasan suhu muka laut Intinya Panas banget dah Makanya siap-siap aja Kalau keluar rumah Pakai jaket Terus handblock minimal yang SPF 30 Biar kulit kamu nggak kebakar Kalau kamu gimana? Di rumah kamu hawanya panas nggak? Nah gimana guys? Belakangan ini cuaca di Indonesia Lagi panas banget Asli dah Percatat paling panas itu Di daerah Ciputat Yang mencapai 30 derajat Celcius Tapi itu belum seberapa Dibandingin sama di India Di India itu mencapai 43 derajat Celcius Gila Gila bisa goreng telor itu Akibat dari Malah dia sampai 50 lebih derajat Dan puluhan orang masuk rumah sakit Karena gelombang panas tahun ini Dan dari yang gue baca Dalam periode 30 tahun terakhir Setidaknya ada 24 ribu orang meninggal Karena gelombang panas Saking panasnya di India Aspal di beberapa jalanan di India Tuh sampai meleleh Terlalu panas tuh Beberapa negara tetangga juga mengalami cuaca panas ekstrim ini Di antaranya adalah Cina, Thailand, Bangladesh, Myanmar, sama Laos Bahkan di Bangladesh sempat menembus suhu panas tertinggi Di level 51 derajat Celcius Wah itu mah geladiresik masuk neraka itu sih Menurut BMKG Suhu panas yang terjadi sekarang Merupakan suatu fenomena Akibat adanya gerak semua matahari Ini menjadi siklus yang biasa Dan emang terjadi tiap tahun Untungnya karena di Indonesia ini adalah negara tropis Jadi itu gak bakalan panas-panas banget Tapi BMKG juga menyarankan Kalau lagi keluar rumah Untuk memakai perlindungan lebih dari sinar matahari Ya kayak pakai payung Pakai topi Ataupun pakai sunscreen Menurut gue sih kayaknya Cuaca panas ini tuh bakalan berlangsung lama Karena di bulan-bulan ini menjadi peralihan musim Dari musim hujan ke musim kemarau Nah menurut lu gimana? Di daerah lu kemarin panas banget gak? Coba share di kolom komentar ya Nah guys Kalian kena jaga kesihatan gak ya Teman-teman Seperti Myanmar dengan suhu tertinggi 45 derajat celcius Di susu Thailand dan India mencapai 44 derajat celcius Sementara di Indonesia sendiri Suhu tertingginya sampai 37 derajat celcius 37 gila masuk telur Sudah tuh guys Ini adalah rekod suhu panas tertinggi Yang dialami sebagian besar negara di Asia Dalam beberapa waktu terakhir Penyebab utama terjadinya cuaca panas ekstrim Adalah karena perubahan iklim Perubahan iklim ya Selain itu suhu udara yang lebih hangat Membuat gelombang panas dan kelembapan ekstrim Atau disebut dengan wet bulb Oke Gelombang panas ini diperkirakan masih akan berlangsung Hingga Juni dan berdampak mengancam kesehatan manusia Sampai Juni ya guys Heat wave Jadi banyakan minum air guys Nah ini nih video yang viral nih sekarang guys Ini video viral Gak ada kompor Tapi masak pakai suhu matahari saja Nah guys coba kalian dengar Alhamdulillah lumayan panas sekali Dan cukup untuk istilahnya kita Gila guys Bisa untuk konsumsi es Minum es itu bisa 5 gelas lah Tiap harinya itu karena efek panasnya seperti ini Bayangkan bisa masak kerupuk lagi guys Gak ada kompor nih Gak ada kompor nih langsung Ini di Indonesia nih Waduh Bayangkan cuaca panas dia tuh guys Sampai seperti apa Sampai bisa masak telur sama masak kerupuk Jadi itulah perkongsian video yang saya nonton hari ini Dan buat kalian semua yang menonton Jaga kesihatan Sahabat-sahabat subscriber Kalian jaga kesihatan Banyakan minum air Pakai sunscreen Pakai payung Pakai jacket Kalau mau keluar rumah Jaga kesihatan guys Jadi gelombang heat wave Ataupun suhu panasnya Yang mencecah sampai lebih daripada 30 darjah Selsisnya kan Akan berpanjangan Dan dijangka akan Sampai Juni nanti Jadi Moga semua yang menonton Sahabat subscriber Teman-teman semua Jaga kesihatan guys Semoga video yang saya react ini Mampu memberi info Manfaat buat semua sahabat yang menonton Jadi Itulah perkongsian saya pada hari ini Moga kalian semua Bermanfaat buat kita semua Dan Moga-moga Kalian terhibur dengan video yang saya react hari ini Jangan lupa buat bergabung guys Bersama channel saya Ujelali di subscribe guys channelku Saya sangat hargai sokongan Serta dukungan yang kalian berikan buat channel saya berkembang Terima kasih kerana menonton Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang Salam santun damai Dan salam silaturahmi Assalamualaikum Salam nusantara Good people Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax